Seluruh sekolah mulai tingkat paut, TK, SD hingga SMP dipastikan akan libur sejak Senin mendatang. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kadistik Kota Banjarbaru, M. Aswan, mengingat pandemik COVID-19 yang telah menjangkiti ratusan warga Indonesia. M. Aswan mengatakan, para pelajar akan dirumahkan selama dua minggu terhitung sejak 23 Maret sampai 4 April mendatang. Para siswa yang libur tetap bisa menerima pelajaran melalui daring yakni aplikasi pesan singkat. Seluruh wali kelas setiap sekolah juga telah diminta untuk menyiapkan bahan ajar atau modul yang akan diberikan kepada para siswa selama masa libur. Di rumah dapat kami informasikan bagi berikut. Jadi sebenarnya metode ini hanya memindah pembelajaran klasikal atau pembelajaran tatap muka di sekolah dengan belajar di rumah atas pembimbingan dari wali kelas. Dengan berubahnya metode belajar dari klasikal atau tatap muka menjadi online, Listik Banjarbaru secara tegas meminta para orang tua bisa mengontrol siswa dan tidak memanfaatkan masa libur untuk pergi berekreasi ke tempat wisata. Dari Kota Banjarbaru Hans Kimberlan, Yukatpubanwatv.com melaporkan.